Intro Lembaga Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam laporan tahunan 2017 menggelar pameran bertajuk Kampung Hukum 2018 dengan tema meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan kemandirian badan peradilan. Acara tersebut digelar di Jakarta Convention Center. Ketua Mahkamah Agung Dr. Hatta Ali mengatakan pelaksanaan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum yang harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Hasilnya sisa perkara tahun 2017 yang berjumlah 1.388 menjadi yang terendah dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2.357 perkara. Sebanyak 20 standbut lembaga pemerintahan juga hadir dalam gelaran tersebut. Di antaranya Divisi Humas Mabes Polri, BNN, KPK hingga Komisi Yudisial. Pameran tersebut juga diwarnai oleh talk show dengan tema pencemaran nama baik melalui hoax pada media sosial. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setia Wasisto yang hadir sebagai narasumber mengatakan Menurut data Kominfo, dari 305 juta yang sudah registrasi kartu telepon, ada 132 juta yang berlangganan menggunakan data internet. Dari sini dapat diketahui penggunaan internet khususnya media sosial di Indonesia sangat tinggi, dengan potensi munculnya berita hoax yang juga sangat tinggi. Maka dari itu kepolisian melakukan literasi dan antisipasi hingga ke daerah untuk memantau perkembangan media sosial. Yang melakukan registrasi, Pak Reza, ini masih kurang kira-kira 50 juta. Artinya provider itu melaporkan ke Kominfo, ada 355 juta yang sudah keluar. Artinya nomor itu sudah digunakan, tapi yang registrasi baru sekitar 305 juta. Dari 305 juta provider ini yang ada di provider terregistrasi, yang menggunakan internet itu 132 juta. Yang lebih sayangnya lagi, yang tahu persis risiko dan dampak negatif dan positifnya dari menggunakan internet ini hanya 30%. Jadi bisa kita bayangkan ketika seseorang menerima berita hoax tanpa ngecek kemudian mengirimkan. Kalau tadi Pak Reza mengatakan yang ngirim hoax itu yang sakit jiwa. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, Pak. Kadang-kadang mereka tidak menyaring dulu baru di-sharing. Kadif Humas berharap dalam menghadapi tahun politik 2018 yang diprediksi suhu politiknya akan memanas termasuk di media sosial, meminta kepada masyarakat atau netizen pengguna media sosial agar berperdoman kepada 3K, yaitu logika, etika, dan estetika. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!